selamat menikmati 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 dan menikmati teritahu walaupun kadang-kadang mentang-mentang, wah gue ini pengacara, gue ini itu, wah gue makan disini, disini cuma 30 ribu anak ini pengacara kelas bawah, ini eh bukan masalah kelas bawah, kelas atas, orang lurah aja sombong oh gitu, oh oknum kali oknum ya ini bukan pengacara kelas bawah, pengacara rendah hati oh gitu ya ini pengacara rendah hati ini, koboy oh gitu ya bener-bener koboy jiwanya mantap banget ini, ini dipanggil Trust TV ini loh besok pembahasan Trust TV itu besok ya, masalah nasi padang 10 ribu di era krisis bisa gue jual bisa ini pesanan orang banyak ini di Best Lady bisa pesan sama Uni semua nanti tadi itu juga nomor baru, kagak jelas oh gitu yang mau pesan nasi padang 10 ribu ya, melalui inbox saya ya oh mantap 10 ribu aja ya, saya gak mau naik-naikin, nanti saya kasih Uni gak itu bener itu kadang-kadang orang bentang-bentang dia itu pengacara gak mau disini duduk, segen dia jatuh kamornya ini kan cuma ngkeringan doang, ini kopi siapa tadi nih ini mau minum jus? ada? penawaran orang padang gue yang bawa itu gue gak mau nasi jus lo mau jus ya? jis kalo pokok 2 pokok 2 nih pokok 2 nih kan2 bisa beneran tidak kalau orang padang itu cara lama gak ada itu yang barang buceh enggak saya udah makan kenyang 10.000 aja kenyang dua-dua udah-udah tenang aja saya cukup air putih aja udah RT-RT siapa ya di sini aja enggak abang Oh Jum di kantor yang di ini itu mau ngebahas tentang khusus sultan kalau itu tempat sultan hadir semua perwakilan aja ada 2-3 orang 4 orang kali itu perwakilan dari lembaga salatin sultan-sultan yang ini yang cucu-cucunya gitu karena masuk lembaga salatin enggak sembarangan ngaku-ngaku sultan dong kalau enggak ada terahnya juta kalau enggak ada nasak nggak ada apa-apa semalam netik easy mau langsung wawancara abang tuh yang pas habis dari dari sekarang udah gue kontor di Instagram langsung bikin video kan Oh iya yang 59-59 menit apa-apa iya gue bilang langsung gue kontor itu don-don-don lo sini don samping gue biar tenar sini 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 di pojok sini rancak kudu eh 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 mengambat nah gitu udah udah itu jadi sini aja sini aja sini aja nih udah udah oke oke masuk gak tuh masuk gak lu lu tutup nih nih buka dong buka dong buka dong Buka maskernya Backlight lagi Backlight Backlight Ya jatuh Ya jatuh Kajul Lu sini dong Biar lu masuk nih Lu malu lu jadi artis Jadi artis lumayan lu Walaupun sehari Selau di Intens tuh abang lagi Kenceng Kenapa ya Intens lu Iya Masuk lagi soalnya Lu sini deh Buka lu ga masuk Lu sini sini Biar dia masuk Lu bagi-bagi rezeki ya kan Kalo lu bayar berapa lu terkenalnya Ini tangan kanan gua nih Pancasila Abadi 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 Gue kan orang Pancasila Bang liat sini ya bang Gaya gini kek Ini buat thumbnail Oh di foto Botak Nel Yuk Siap Siap Oke Siap 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 Oke Siap 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 Oke 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 Bang Firdaus Bang kemarin itu ada yang melaporkan abang Katanya abang Katanya abang diduga Pencemaran kebohongan gitu bang Apa menyebarkan kebohongan Iya Karena ada statement abang yang menyebut Katanya kalo ga percaya sama Dukun Berarti syahadatnya ga Siapa lagi yang nyanyi tuh Syahadatnya ga sah gitu bang Gimana bang tangkepannya dan reaksinya bang Udi siapa itu yang ngamen Engamen Suruh kecilin Umi Bang panggil Enggak kecilin Panggil Panggil berisik Aduh Oh iya Gapapa 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 Ini Kasih aja dah Kasih dah Kasih duitnya Kasih 2 ribu dah Kasih 2 ribu Udah Kasihnya gapapa Jangan kasih Gulang lagi Pulang Masuk ga musiknya مش Gapapa Gapapa Salawatlama ini Udah Gupanya wavelength Gakada yang komen Gakada yang komen oke ulang lagi ya bang iya siap thumbnail thumbnail lagi iya 3, 2, 1 siap udah ready bang ya siap siap oke bang firdaus kemarin ada yang melaporkan abang abang katanya diduga pencemaran kebohongan nih bang berita hoax gitu mungkin ya bisa dibilang karena abang statement abang yang bilang katanya kalau gak percaya sama dukun berarti syahadatnya gak sah itu gimana tanggapannya bang jadi begini ya kalau gue sih sebenarnya masalah-masalah gue dilaporin atau gak itu gak masalah gak masalah itu hak orang ya hak orang untuk melaporkan gue karena dia kan punya hak juga di bangsa ini hak yang sama kan gitu namun yang gue sayangkan kenapa laporannya ini terkesan tendensius tendensius artinya tergesa-gesa dan terburu-buru tanpa tabayun ke gue dulu nih karena kan pasalnya nih sumir nih pasalnya nih harusnya tabayun dulu dong ke gue ya kan gue kenapa bisa ngomong begitu kan gue berbicara begitu itu dalam lingkup surat kuasa artinya sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat gue punya hak imunitas disitu secara substitusi mewakili klien gue selama gue ngomong pada koridornya sesuai dengan rulenya dan berkaitan langsung walaupun pembahasannya berbeda itu gue tetap dilindungi undang-undang nomor 18 ini loh tentang advokat dan di dalam kuasa tersebut ditulis oleh klien gue ya disepakati oleh klien gue dalam surat kuasa khusus menyebutkan bahwa gue diminta untuk mewakili dia meng-counter berita-berita yang keluar dari media sosial dan gue diberi kuasa untuk mewakili beliau untuk kaitannya konvensi pers ya sesuai dengan undang-undang nomor 40 tahun 1999 ya kan nah kontran-kontran yang gue bikin itu itu masih dalam koridor aturana kuasa yang artinya disini kalau gue mau dimasukkan ke dalam masalah orang lain itu gak sustansional gitu loh orang lain misalnya menonton video gue ya kan video itu dicolong dari instagram gue misalnya tanpa izin nyolong loh ini tanpa izin harusnya orang mau copy copy sesuatu barang itu sebagai alat bukti harus izin dulu dong yang punya ya kan ini akan dimaknai oleh gue nanti di dalam undang-undang ETI sendiri gitu loh ini video gue dalam kualifikasi diskusi gue sama istri gue di meja makan yang itu juga sifatnya gue gak simpen kan temporary dan gue gak simpen kok tato ada di tangan mereka ini ngambilnya dari mana berarti pencurian gue bisa melaporkan dia ya dengan laporan balik tentang pencurian dan laporan palsu gitu artinya hati-hati kalau bermain sama gue gitu loh hati-hati makanya gue bilang tadi terlalu tergesa-gesa apalagi pasal 14 pasal 14 yang diterapkan oleh dia di dalam undang-undang ETI nomor 19 tahun 2016 ya itu gue rasa pasal yang tidak relevan ya relevansinya gak ada sama gue karena itu pasal berkaitan langsung dengan berita hoax tentang perdagangan gitu loh transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian secara massal kerugian material atau imaterial secara massal lantas gue transaksi elektroniknya apa kecuali kasus seperti kasus Indraken ya kan seperti kasus Indraken dan apa satu lagi Balmana Salmanan ya Doni Salmanan itu bisa dikenakan pasal 14 undang-undang ETI gitu loh tapi kalau itu dikenakan kepada gue gue ini dilindungi undang-undang undang-undang nomor 18 dan kalau ngambilnya di media asli ya di media yang berizin itu gue dilindungi oleh undang-undang nomor 40 undang-undang nomor 40 tahun 1999 ya tentang pers disitu ada pasal 3 pasal 4 yang diberikan oleh undang-undang tersebut untuk pemilik perusahaan agar memperbaiki beritanya dan untuk si narasumber diberikan kesempatan untuk menjawab dan memperbaiki juga jawabannya dalam pasal 1 pasal 5 dan pasal 11 dan 15 itu dalam undang-undang pers dijelaskan gitu loh makanya dia yang melaporkan gue dengan pasal 14 hati-hati gue lapor balik loh pasal 220 bisa junto pasal 317 bisa 242 bisa gue kenakan pasal pasal-pasal dengan unang ETI bisa sekarang bola ada mau gue lo laporin gue 10 tahun lo salah lapor sekarang gue lapor balik di atas 5 tahun nih masuk nih bareng nih ini cewek nih siapa namanya cewek itu yang laporin gue yang pengacaranya siapa yang gak terkenal itu siapa ha siapa ya Acong Latif ya kan kurang terkenal tuh dia tuh si Acong Latif ini harusnya si Acong Latif dia tuh pelajari dulu kasusnya gitu loh dalam penerapan pasal jangan tergesa-gesa jangan karena ingin mau viral ya jangan karena mau viral akhirnya tidak tidak apa sih mengkaji lagi permasalahan ini langsung viral cepat-cepat wah mumpung lagi terkenalnya si Firdaus ayo laporin semua apa hanya laporin orang saya lagi kerja kok sebagai avokat adapun gaya saya begini ya memang begini waktu diklat avokat selama 6 bulan kita disuruh kok gitu loh kita disuruh berpenampilan yang unik agar orang mempunyai ciri khas kalau gue punya ciri khas kayak gini beda dengan Acong Latif Acong Latif misalnya kebapaan ya lo jadi bapa aja ngapain ngurusin gue gue kan ngurusin ini lo bergaya kayak bapa-bapa aja Acong Latif ya kan jadi pengacara begitu jangan lo maksa gue untuk jadi diri lo dan karena gue gak maksa lo untuk jadi diri gue gitu loh ini kan nyeleneh jadinya gitu loh apalagi sekarang ini mereka mau konfensif kemana-mana konfensif kemana-mana ini hati-hati sekali salah ngomong gue tangkep lagi kalau gue orang gak main-main ya jadi pasal 5 ayat 4 di dalam undang-undang ITE setiap ya video yang didapatkan dari hasil yang gak sah itu batal dari hukum dan di dalam persidangan wajib di kesampingan oleh hakim gitu artinya disini si Acong Latif ini terlihat sekali gitu loh terlihat sekali maaf ya kepintarannya gitu sebenarnya kan dia memantau dari segala aspek dong ya kan melihat dari segala aspek gitu jangan karena emosi dia menggiring kliennya dibawa ke Polna Metro Jaya melaporin gue dengan pasal pasal 14 katanya yang cabang hukum 10 tahun eh emang gue dagang apa ya ah gue dagang enggak yang ribut juga lolo orang yang nonton media yang dipotong-potong itu ingat loh barang bukti itu harus ditampilkan dengan utuh kalau dipotong-potong gue gugat gue gak main-main berarti artinya pasal 14 sendiri harus ada orang yang dirugikan gitu harus ada orang yang dirugikan sehingga membuat heboh seperti si Indraken itu pun perdagangan petai transaksi elektronik gitu loh kayak perjudian online atau apalah gitu kayak gitu-gitu jadi pasal 14 gak bisa dikenakan ke gue nanti katanya bikin bikin gusar apa bikin apa bikin gaduh masyarakat yang gaduh siapa gue di rumah santai-santai aja yang gaduh lu orang kenapa lu nonton tiktok kalau lu gak mau gaduh itu konsekuensi daripada lu jadi main mesos kalau lu gak mau gaduh ya pecahin handphone lu ngapain lu simpel kan lu gak mau gaduh ngeliat muka gue pecahin aja handphone lu ngapain ngapain gue dilaporin gitu loh udah syukur-syukur lu gue hibur ya kan cuma lu kalau ini aduh kasian tuh kasian klien itu kalau ngelapor balik gue bakal lapor balik ini berarti abang disini akan melaporkan balik lain gue lapor balik iya kan gue udah bilang karena gue keras kan gue bilang gue keras dalam membela para dukun ini kenapa? gak dukun aja sih sebenernya selama gue memegang selama gue memegang kuasa idealisme gue akan tetap keluar gue gak akan pernah mundur walaupun jutaan manusia lawan gue gitu loh artinya disini gue gak pernah mundur karena gue lagi kerja gue lagi ngebela klien gue yang hak hukumnya lagi diperjuangkan sama gue gitu jadi jangan masuk dalam renang itu kalau pemirsa mau nonton silahkan tapi jangan ikut ambil alih gitu loh permasalahan ini karena lu gak tau masalahnya ada pun permasalahan yang gue bilang masalah sadat itu batal ya gue jelasin disini sebenernya pada saat itu gue tanya jawab dengan media media rasis kalau gak salah ya lalu akhirnya gue diskusi sama istri gue di meja makan gitu kan dan pertanyaannya sama aja gitu loh bang abang percaya gak adanya dukun ya gue bilang gue percaya adanya dukun karena ada di kamut besar pas Indonesia ya kan nah menurut mahasil gimana bang katanya dukun yang bisa ngeliat jin itu katanya apa sih sadatnya batal islamnya apalah gak sah gitu ya gue jawab lagi dong loh kalau gitu gue balikin si Marcel kan gitu bahasa gue di dalam media Marcel kalau seandainya dia gak percaya dukun dia sadatnya gak sah kan gue gitu bisa sadatnya batal kenapa kan dukun yang versi dia berjalan melaksanakan tugas melaksanakan kegiatan dalam supranatural supranatural berkaitan langsung dengan hal yang goib maka ketika kita gak percaya dengan goib kita telah batal sadatnya karena tidak mempercaya rukun iman dan rukun islam kan gitu secara spesifiknya para ulama yang bisa menjelaskan itu tapi ini kan lingkup gue lingkup gue saat gue membela klien gue dalam perseruannya melawan Marcel kan gitu lantas ketika gue nih katakan gini gue analogikan gini ya gue sama lu ngomong gue lagi ngomongin masalah kecel lelek tau tuh orang masuk masuk ngomong ngomong apa sih lu gue aja ngomong dong gue gigih gue gak terima nih relevan gak kira-kira nah lu orang sebagai pembersi nonton aja gak usah masuk ranah hukum maka ketika lu masuk ranah hukum ini yang terjadi gitu loh dengan kliennya acong latif gue akan fight disini gue akan lapor balik gak ada cerita karena ini galil adab bagi gue galil adabnya kenapa mencari sensasi tapi di tengah-tengah orang yang lagi memperjuangkan haknya gitu loh terus si acong latif ini kan pengacara juga harusnya dia bener-bener memberikan advice pemahaman terhadap kliennya agar hati-hati dalam melaporkan jangan ngikutin irama kliennya dia harus mengkaji lagi gitu loh pasal-pasal aku yang menerapkan dia pertama bilangnya penghinaan terhadap sahadat kok jatoh-jatohnya kenapa gak pasal 156 yang dilaporin ke gue kenapa malah jadi pasal 14 unor-unor eti tentang pertanyaan abang bikin gaduh terus banyak orang menimbulkan perpecahan lah atas kegaduhan ini berawal dari Marcel Radifal bukan dari gue gue mah hanya korban gue ini mendampingi klien gue korban kegaduhan ini Marcel Radifal yang menjustifikasi langsung tambah menyebutkan oknum itu berawal dari situ jangan ke gue gue ini subjek dia yang objek jadi kalau berbicara masalah kegaduhan yang berawal dari itu itu dalam lingkup kuasa gue dalam melawan Marcel Radifal dengan CS-nya gitu loh dengan kawan-kawannya jangan gue disalahin kita lihat juga dari pokok permasalahannya kalau memandang hukum itu secara objektif secara objektif gitu loh jadi kalau seandainya kita nih gak tahu menau tentang permasalahannya karena ingin viral akhirnya begini kasian kayak kayak apa kalau gue gak ada ampun kalau gue gue pasti laporin gue fight gue gak mundur kan gue bilang apalagi orang yang nyerang gue gue pasti laporin berarti kalau untuk pelaporannya sendiri terkait apa itu kalau bisa laporannya laporan palsu laporan palsu pasal 220 junto pasal 317 atau nanti pasal-pasal lainnya gue lihat dulu ancaman hukumnya di atas 5 tahun oke kemarin juga katanya dia menyebut abang bisa minimal penjaranya itu 5 tahun sampai 10 tahun ya bang ya terus kalau minimal penjara disitu dampaknya itu untuk biar abang itu sadar dan tobat gitu kalau minimal penjara bukan dia yang nentuin ya hakim yang nentuin dan dilihat lagi dari segi apa gue merugikannya hakim lagi dia kayak bukan pengacara aja kayak pengacara baru malu-maluin statement pengacara kayak begitu kan itu menjurumuskan kliennya gitu loh janganlah itu menjurumuskan klien kasian gitu loh sama ini bang mungkin kita bicara Marcel bang 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 kita bicara masuk lagi ke Marcel Radival mungkin perkembangan kasusnya itu sudah sejauh mana sih bang perkembangan kasusnya itu kemarin gue udah dipanggil saksi-saksi semua saksi udah dipanggil minggu ini tapi tapi polisi akan bertindak tinggal satu saksi lagi satu saksi ini dipanggil kemungkinan kita bisa maaf ya bisa jadikan tersangka dia tinggal satu lagi kunci saksi itu dipanggil dilengkapin udah insya Allah jadi tersangka insya Allah ya insya Allah Marcel jadi tersangka total udah berapa laporan sih bang untuk Marcel sendiri nih bang laporan yang dari gue aja disini yang dari gue ini ada sekitar 5 sama dokter Richard Lee T.I.J. dan lain-lain ya 5-5 laporan 6-5 gitu gue sendiri terus gue ngelaporin lagi disana di Jawa Timur laporannya kalau gak salah 2 gitu kalau gak salah atau 2 apa 3 gitu terus di Mabes Pori ya The Bush di Polda Banten di Polda Banten berapa laporan gitu nah kemarin gue laporin lagi di Polis Tangsel rencananya terkait apa bang ya terkait apa sertifikat palsu punya si Marcel gue mau laporin cuman gue lagi kaji sama tim gue di kantor di kantor hukum gue gue lagi suruh rekan gue untuk mempelajar itu apakah masuk deliknya karena gue mau liat ini masuknya dalam delik aduan absolut atau delik aduan relatif jadi gue kaji dulu kalau relatif sejauh mana ini kewenangan gue untuk melaporkan itu gitu kan gitu artinya disini abang ingin melaporkan Marcel Radifal lagi terkait di jasa palsu itu bang bukan bukan terkait sertifikat palsu sertifikat sertifikat palsu enggak melaporkan sih untuk saya sekarang enggak melaporkan karena lagi dikaji sama tim gue di kantor oke kalau kata tim gue yang di kantor ini oke bang ini masuk deliknya kita pakai delik aduan relatif yaudah gue kaji tapi kenapa harus dipores tangsel bang karena kan abang sejauh ini kan biasanya melaporkannya karena gue ngebacanya itu nonton videonya di tangsel di bsd ini di rumah gue gitu karena di bsd lokusnya lokus deliktinya tempos deliktinya jadi gue di tangsel gitu di forest tangsel mungkin tanggapan terakhir nih bang terkait pelaporan yang dilakukan sama orang itu untuk dari abang siacong latif gimana tanggapannya bang tanggapan gue yang ini sangat gue sayangkan sekali lahirnya dia ngorbanin kliennya apalagi kliennya kan wanita-wanita semua kan dia tahu urusan nama gue ribet kan gue pengacara di boda di penjara siap bunuh-bunuhan juga siap gue gak apa-apa selama gue masih punya kuasa gue gak takut kan gue udah bilang gue pengacara ribu dabo gue gak takut selama gue bisa menegakkan amal-amalunai mungkar ingat fiat justice ruat kulum tegakkan kardilan walau-alau langit runtuh jadi gue gak pernah takut gitu loh selama karena klien gue ini orang Indonesia juga gitu loh yang harus dibela hak-haknya para dukun ini jangan di justifikasi jadi yang dimaksud dengan sekali lagi yang gue bilang yang dimaksud dengan pelarangan terhadap percaya para dukun itu sebenarnya bukan dukun kain kain itu adalah supranatural yang jahat yang menyihir gitu loh yang menyihir Rasulullah juga iya gitu kan itu sebenarnya tapi karena perpindahan bahasa itu perpindahan bahasa itu akhirnya bahasa bagu itu dijadikan bahasa untuk menjustifikasi profesi tertentu gitu loh padahal di dalam kamut besar bahasa Indonesia dukun itu ada 12 kategori kan termasuk dukun dukun urut dukun bayi dan dukun lain-lainnya tapi kalau itu dimaknai untuk menjeneralisir satu profesi ini akhirnya dukun-dukun yang lainnya kena gitu loh ada pun ya di dalam kamut besar pasien Indonesia sudah dukun santet apakah dukun santet itu sudah menyantet dia bagaimana cara pembuktiannya kalau dukun santet ini sudah menyantet Marcel Radival katakan begitu ya kan apakah bisa dibuktikan sementara komisi 3 DPR RI lagi menggodok itu RKUHP dan itu pun bahasanya bukan santet siapa saja yang melakukan kegiatan supranatural dan mencelakai orang maka diajak menghukuman sekian-sekian-sekian siapa saja mengaku sebagai orang yang mempunyai kelebihan ilmu-ilmu supranatural itu kan itu kan sedang dirancang di RKUHP gitu loh makanya disitu belum final sebenarnya gitu nah ini juga selama aktus reusnya perbuatannya si dukun ini mensreanya gak ada atau niat jahatnya gak ada walaupun dia bilang berlebelkan dukun santet juga gak bisa dipidana kan acuan kita hukum sekarang Panglima gitu loh hukum-hukum hukum tertulis dan tercatat di lemar negara gitu loh bukan hukum adat yang kayak dulu kan hukum adat ini orang kalau gak bener tinggal dipasung aja ya kan tinggal digunting atau digantung gitu loh tapi kan gak kayak gitu hukum sekarang ini karena ini sekarang hukum-hukum modern ya kan kita menyesuaikan dengan hukum yang ada sekarang sesudah perubahan peradaban kan gitu makanya gue juga pesen ya untuk masyarakat jangan masuk dalam ranah ini karena gue nih dalam lingkup kuasa gue debat membalas-balas bahasa ini karena ini klien gue ini ya gue pernah ngunjungin rumah dukun ya ini gue pernah nih ngunjungin rumah dukun gue sedih gue sedih banget dia itu selama ini hidupnya itu apa sih ngeramal kayak gitu-gitu ya nerawang ini gue bicara kemanusiaan aja lah gitu dia kayak bisa neramal dan membaca doa orang pakai air tapi akibat permasalahan ini memang neramal itu gak boleh dia gak boleh di agama islam gak boleh gitu loh gak boleh dan kita harus sadarkan tetapi ketika kita menjustifikasi orang harus dikasih penggantinya untuk penghasilan dia gitu loh kita mau nyadarkan nih ya kan agar orang-orang tidak melakukan kegiatan di perdukunan tapi ada solusi dong gitu loh biar mereka tobat tanah suha gitu loh apa solusinya ya kasih dia kerjaan lain kan gue kemarin lihat bah gimana bah sepi sekarang buat beli beras aja saya bingung gue kasih duit gue pe gitu loh padahal dia cuman nerawang-nerawangin orang rumah tangganya terus didoain pakai air alam dia dapat duit 50 ribu buat beli beras anaknya akhirnya anaknya ke sekolah oh berarti artinya disini ada dampaknya ada dampaknya maksudnya disini udahlah gitu loh maksud gue dia manusia juga kalau memang lu mau justifikasi kasih solusi kasih dia kerjaan gitu loh apa ngojeknya beliin motor atau apa gitu jangan lu oh ini dukun cabul nipu jangan main sama dukun generalisi akhirnya gitu itu yang gue maksud tadi ya seperti itu kita jangan bicara tentang dukun-dukun yang ada di Jakarta dukun Jakarta kayak Kikusumu udah kaya raya Kijokobodo udah rajanya kaya kan gitu yang lu lihat ini dukun dampaknya secara nasional bukan agama Islam aja tapi agama Hindu Buddha kan ada yang jadi dukun juga gitu kan dukun urut dukun apa dukun apa dampaknya secara nasional dilihat kalau kita bicara masalah kepercayaan jangan percaya masalah dukun semua ini kan berkaitan dengan kerahsiaan contoh si Uda bisa jualan 10 ribu per piring padahal pake ayam pake perkedel harga 10 ribu kan gak mungkin di era masa pandemi masa pandemi dan ekonomi sulit begini tapi kenapa udah bisa jualan gue sampe berpikir jangan-jangan berasnya beras plastik si Uda jangan-jangan ayamnya ayam dari Cina ya kan buatan istilahnya begitu tapi karena dia punya rahasia makanya dagangannya laku dengan harga murah sama seperti dokter gue analogikan dokter maaf ya dokter ikatan dokter ini saya menganalogikan bukan langsung jasifikasi dokter orang dateng ke dokter kalau bertanya dok saya bisa sembuh apa enggak mohon maaf kita coba ya kita upayakan agar sembuh karena dokter juga gak yakin bahwa itu sembuh apa enggak gitu loh saya kasih obat ya harganya sekian kalau apa yang kritis kayak gue dokter obatnya dibuat dari apa sih rempah-rempahnya kayak apa sih rempah-rempahnya saya mau tau dokter saya mau bikin juga di rumah pasti dokternya marah oh jangan dong nih rahasia saya mana tau deh modalnya dokter itu dijual pilnya harganya sejuta setengah atau modalnya cuma 200 ribu itulah kerahasiaan yang harus disimpan nah hari ini kerahasiaan itu dibongkar-bongkar oleh masel gitu loh makanya orang udah gak ada nilai lagi orang punya nilai ketika dia merahasiakan kerahasiaan gitu loh orang dagang uni dagang di tanah abang beli baju di tanah abang mau dagang di bsd ini beli baju 50 ribu uni jual disini 150 laku gak uni orang bsd dibeli berapa aja karena orang kaya semua hampir rata-rata orang kaya orang bsd uni beli di tanah abang 50 ribu kalau udah jual 150 ribu nah kerahasianya kan 100 ribu dirahasiakan tapi ketika uni bawa orang orang itu tau uni belinya dimana dia ngoceh depan uni eh jangan mau beli di uni gue tau tempatnya tanah abang sakit hati gak kerahasianya dibuka kan itu bagian dari perlipuan kalau cara dagang rasulullah gak gitu rasulullah beli 50 ribu dibilangnya nih saya beli barang 250 ribu di tanah abang kamu hitung aja kalau mau lebihin sukur gak mau yaudah kalaupun kamu gak punya duit kalau mau ambil aja itu rasulullah dagangnya gitu tapi kan kalau dagang sekarang gak bisa kayak begitu mana ada yang mau apalagi orang sekarang wah oh boleh gratis ya ya saya gratis aja dah orang kaya aja pada ngarepin raskin gimana jaman sekarang di saat orang-orang ini semuanya ini kona'ah gak mungkin kita melakukan cara-cara seperti itu kalau tidak ekstrim gitu loh nah apa yang gue lakuin secara ekstrim ini edukasi ini edukasi yang benar gitu loh walaupun ekstrim gitu jadi harus terima karena negara kita ini udah carut-marut rakyatnya sebagian rakyatnya nyalahin pemerintah tapi dia gak ngaca pemerintah disalahin gitu gitu ya oke oke pemirsa terima kasih banyak wassalamualaikum saya mau persiapan selamat maghrib terima kasih selamat menikmati selamat menikmati